Aksi cepat tangga bergerak cepat untuk mengatasi masalah hunian bagi korban gempa, tsunami, dan lukifaksi di Kota Palu dan Kaupaten Sigi serta Kaupaten Donggala dengan membangun sebuah hunian komunitas terintegrasi atau ICS di Kelurahan Duyupalo. Pembangunan hunian komunitas terintegrasi pertama di Kota Palu ini ditandai dengan peletakan batu pertama yang dilakukan langsung oleh Vice Presiden ACT Syuhel Meidi Syukur dinampingi Luraduyo, Norden. Kegiatan ini selain dihadiri perwakilan pemerintah Kota Palu, juga dihadiri oleh warga yang menjadi korban bencana alam. Menurut Vice Presiden ACT Syuhel Meidi Syukur, di lokasi ini akan dibangun 96 unit selter di areal seluas 3.500 meter persegi. Pada tahap pertama ini rencananya selter yang akan dibangun sebanyak 1.000 unit untuk wilayah Kota Palu dan sekitarnya. Syuhel Meidi mengaku ada 4 titik lagi yang akan dibangun, yaitu 1 di Kaupaten Sigi dan 2 di Kaupaten Donggala. Sekarang kita survei juga ada beberapa titik lain, agar kemudian 1.000 pertama kita bisa penuhi. Dari target kita sebetulnya, kita kemudian sudah-sudah sudah masuk target, kita bisa sampai 5.000 ke Palu Rang. Jadi mohon doa juga buat masyarakat dan juga para doratur, kita akan bangun 5.000 selter di sini. Baik bentuknya selter seperti ini, maupun nanti gunian selter family yang kemudian ditaruh di tanahnya masing-masing. Tetapi kan kalau melihat kondisi di Palu dan sekitarnya, ini kan wilayahnya cukup kompleks ya bencananya. Sini ada gempa bumi yang menyebabkan banyak rumah yang hancur, rumput dan selamanya. Terus ada tsunami yang menyapu wilayah-wilayah pantai, termasuk rumah-rumah yang ada di pantai sebut. Yang ketiga adalah lukifaksi. Lukifaksi yang menyebabkan rumah yang kita tahu, ternelam dan selamanya. Tangkapan saya sebagai pemerintah saat depan, saya mengucapkan terima kasih sekali kepada ACK, Pak Suhail yang dipimpin oleh Suhail Maydi Syukur, dan untuk masyarakat kami di Keluruhan Duyuk. Kami sangat-sangat berterima kasih di mana aksi cepat tangkap ini sangat luar biasa membantu masyarakat kami, yang di mana saat ini mereka masih menempati tindak-tindak darurat, yang di mana menunggu kami tidak bertahang lama. Dengan datanya ACK ini kami sangat-sangat terbantu dan bersyukur atas bantuan dari ACK. Unian terpadu ini juga dilengkapi dengan sejumlah fasilitas seperti mandi, cuci, kakus, musola, taman bermain anak-anak, dapur umum, hingga fasilitas kesehatan. Sebelumnya pihak ACK juga akan membangun fasilitas pendidikan berupa sekolah. Namun setelah dilakukan survei, sekolah yang sudah ada di sekitar lokasi itu umumnya masih layak untuk digunakan. Dari Palu, Candre Can, ACK melaporkan.